Ini kita mulai awal lagi. Ini saya sekarang ada di 99 meter di atas tanah di Menara Masjid Agung Semarang. Ini kalau kita lihat pemandangan Masjid dari atas. Nah, ini kelihatan. Ini kelihatan mesinnya. Ini kelihatan kota Semarang yang sangat adat sekali. Sama kayak kota Surabaya atau Jakarta. Anginnya sangat adat sekali di sana. Ada miniatur kabel untuk teman-teman yang mau latihan ayat siang. Itu ada bayu-bayu raksasa yang mungkin kalau musim di sana atau waktu sholat di zaman. Oke, sekarang kita akan ke Museum Peragaban Islam. Liftnya tadi sini ya? Oh iya. Oke, kita akan turun. Kita menuju ke lantai dua dan tiga. Otis. Nah, ini salah satu merek yang bagus. Banyak hotel yang memakai merek tersebut, merek otis. Dari mana, Pak? Dari Doma. Doma? Oh iya, 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 iya. Rombongan, Pak, ya? Enggak. Itu tadi undangan ngantai, Pak. Oh, ngantainan Pak pergi ke sini sekalian. Iya, 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 iya. Ngantainya di sini juga, Pak? Enggak. Oh, di sini juga. Di gedung sebelahnya. Oh, iya, iya. Berarti di mesin sini ada menyediakan tempat untuk itu juga ya? Ada, iya. Oke, ini lantai tiga. 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 Ini saya ada di museum. Pintu Masjid Ragong Raton, Surakarta. Oh, ini miniaturnya, Pak. Ini miniaturnya. Ya, Pak, kita akan masuk. Di sini ada apa saja. Ulama dan Santri. Ini kita bisa baca. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Oh, di sini ada baju-baju. Lalu ukiran-ukiran kaligrafi. Kalau ini baju, mungkin bajunya dulu para penyebar agama ya. Ini ada ketangannya. Juba Tasbid dan Altuan Kecil. Tongkat Kayu. Oh, punya Mbaya Khalil Bisri ini ya. Dari Rembang. Masya Allah. Oh, ya, 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 ya. Oh, ini Mustafa Bisri. Ya, 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 ya. Ini ada kelompoknya siapa ini ya. Bagia. Pernah dipakai oleh seorang Kiai Sebu di pesantren Banyu Biru. Koleksi berasal dari Saiful Umar. Salatiga. Oke, ini ada pedang. Benda pusaka. Keris Joko Singkir. Itu kerisnya. Itu ya kerisnya ya. Itu kerisnya. Ini ada keris Baron Skepper. Ini kerisnya ya. Itu yang itu kerisnya. Sama ada pedang. Mau dari Purbalingga. Prajurit Diponegora waktu berjuang ke daerah Purbalingga. Siap, 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 siap. Gak tahu ini apa ini. Apa ini ya. Kelihatannya kayak untuk Samroh ini ya. Oh, ya, ya, ya. Kelihatan kalau waktu Isari dulu. Kebetulan saya dulu waktu kecil ikut anggota Isari. Seni Hadro. Ini ada suasana pondok pesantren Tegal Rijo. Wah, ini ya. Kelihatannya anak saya nanti akan saya pondokkan mungkin di Rembang mungkin. Mas Akmal. Karena dia kan laki-laki ya. Harus paling enggak. Ya, harus mengerti agama lah. Daripada bapaknya ini yang sangat awam tentang agama. Ini ada surat Ahmad Rifai Kalisak Batang. Ini jadi teringat waktu mengantarkan orang tua saya ngaji di pondok pesantren Langitan. Jadi kalau di sana itu sudah terbiasa membaca yang tidak ada harokatnya. Nah, ini Pak Yaim Stofa Pisri. Ini Mba Maimon Zuber. Pak Sal Mahfud. Ovar Ismail. Abdurrahman Hudori. Amam Ja'far. Ini warok gendong. Ini biasanya kalau membuat besar banget ini. Cuman ini kan cuma miniatur. Ini banyak sekali peninggalan Al-Quran-Al-Quran lama. Ada juga piring kaligrafi. Mesti lama banget. Ini Al-Quran-Al-Quran lama. Oh, ini huruf Wonocoro itu kelihatannya. Naskah Babat Jawilan Arab. Oh, istimewa banget. Ini kelihatannya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ya, 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 ya. Ini tulisan-tulisan dari beberapa tokoh. Ada arsitek pembangunan masjid. Ini apa ini ya? Bentuknya replika rotating floor. Oh, iya, ya, 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 ya. Jadi ini bisa berputar ini. Meskipun sekarang hanya masih replika ya. Saya kurang tahu sudah selesai apa belum itu. Waktu Rukiah. Waktu Rukiah. Rukiah. Jadi melihat bulan biasanya ini kan diramekan sama teman-teman NO dan Muhammadiyah waktu mau awal puasa dan mau apa itu namanya Idul Fitri. Ini masjidnya. Kita bisa lihat kalau dari sini miniaturnya. Ini beberapa tokoh yang pernah ke sini. Ada Pak SBY. Dirismikan Pak SBY. Oke, ini Radio Takwa Islam. dengan potret-potretnya. Bukan main. Oh, di sini tidak ada tempatnya apa-apa. Kita ngepak ke sana ada apa ini. Oh, ini berarti kita di sini turun. Ini enaknya kita naik lift apa. Oke, ini liftnya sekarang dulu. Kita naik tangga aja ya. Mungkin kita naik tahu. Mungkin sebentar lagi nyamakan kita. Tunggu. Ini tidak ada yang jaga. Harusnya memang ada penjaga yang bisa menjelaskan ke kita tentang apa-apa aja yang ada di museum ini. Tapi enak tahu lah. Mungkin tadi orangnya lagi istirahat mungkin ini. Karena sekarang jamnya istirahat. Oke, sekarang saya sudah. Ini kan belum nyala ya. Ini mau nyala ini. Nah, agak-agak. Langsung. Langsung ngumpet-ngumpet. Alhamdulillah. Amin. Amin. Selamat datang di sini lagi. Amin. Amin. Mas. Terima kasih, Mas. Sekarang kita akan turun ke lantai 1. Mudah lama Mas kerja di sini, Mas? Saya lima tahun, Pak. Wih, istimewa. Lama, Pak. Ikut pendanya berarti kayak gini, ya? Ini tuh masih masjid ya, Pak. Oh. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya, 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 iya. Oke, Mas, ya, Mas. Terima kasih. Sekarang saya keluar. Monggo, Mas. Oke, saya keluar dari Menara Masjid Agung. Ini. Itu masjidnya. Mungkin untuk sementara itu aja dulu. Saya mau sholat. Atau kita lanjutkan videonya ya. Sekalian nanti kita sampai di Wudu. Habis itu kita akhiri. Oke, kita naik ke masjid. Kita sholat. Mungkin sekalian di Jamak. Karena perjalanan kita masih jauh. Masih ke beberapa tempat. Jadi tadi kita berangkat jam setengah tujuh dari Surabaya. Sampai sini sekitar jam dua belas lebih. Jam satu lah. Jam satu kurang. Berjalan lewat tol lancar banget. Ini. Sekarang kita naik. Langsung ke Masjid Untuk sholat. Itu benar. Hanya kan kelihatan. Payung-payung besar. Payung raksasa. Oke. Memang bagus banget. Di masjid sini juga ada gedung yang menyediakan tempat untuk acara-acara resepsi atau yang lain. Itu gedung yang di sini sebelah kiri ini juga gedung yang bisa digunakan untuk acara-acara yang lain. Bisa untuk kawinan atau yang lain. Oke. Mungkin ini benar-benarnya. Mungkin sampai diakhiri di sini dulu. Saya mau sholat. Terima kasih.